Matur kesuwan pemirsa masih nyansiakan Wawara Basacirbon. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kodam Telusiliwangi ke Pitung Puluh Enem, sekaligus hari kebangkitan nasional GMFK PPI Barang Unsur Ormas, TNI Porilan Pemerintah Gelar Kerja Bakti, karunga bersiakan sungkraning area lapangan kebumen Jumat Isuk. Aksi sosial kuon dilakukan kanggo ngebangkitakan semangat masyarakat, kanggo peduli terhadap lingkungan. Pirang-pirang elemen masyarakat, ormas, pelajar, sampai pemerintah lantai Nipori gelar aksi kerja bakti ngebersiakan lapangan taman kebumen Jumat Isuk. Kegiatan kian diinisiasi ning generasi muda GMFK PPI nyambut hari ulang tahun Kodam Telusiliwangi ke Pitung Puluh Enem. Ketua GMFK PPI Kota Syirbon, Dhani Jailani, ngomong, sejeni peringatan hut Kodam Telusiliwangi, terus gen kanggo memperingati hari kebangkitan nasional. Dhani ngaku kegiatan kian ngerupakan tindak lanjut sing program pemerintah Kota Cerbon, yaitu Jumat Bersih, kang sempat digalaakan. Dhani pihaknya sing GMFK PPI ngajak KB Unser Masyarakat TNI Pori, pelajar, dan organisasi masyarakat, kanggo bisa bergabung ngebersihakan taman kebumen. Kegiatan kian-gen diharapkan dari contoh ning masyarakat, lamun kanggo bareng-bareng peduli terhadap lingkungan, dan semangat gotong royong. Kegiatan kian-gen oli dukungan sing pemerintah, kenang ake elemen masyarakat, kang wis peduli terhadap lingkungan. Sementara kuan wis sepatu teg kebersihan lingkungan, balik keindahan kang ananeng Kota Cerbon, dadi kepedulian bareng-bareng, kanggo nyiptaakan Kota Cerbon, kang bersih lan indah. Wahyu Bisana, RCTV Cirebon. Pemirsa Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran Rongi Wurulikur, Rongi Wutululikur, anak jalur favorit kang biasai ake dimanfaatakan masyarakat, kanggo oli korsi ning bangku SMA Sederajat. Salah sije jalur afirmasi kang ning jerwe, anak porsi keluarga ekonomi beli mampu KETM. Ngadepi Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB Tahun Ajaran Rongi Wurulikur, Rongi Wutululikur, gawe pirang-pirang sekolah senantiasa dibanjiri pirang-pirang jalur favorit. Salah sije lewat keluarga ekonomi tidak mampu KETM. Ngadepi Persoalan Kuen Distik Provinsi Jawa Barat, wis ngewanti-wanti, ambil sekolah beli salah dalam melakukan verifikasi. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kota Cerbon, Etinur Rohaini ngomong, nyikapi AKH Keluarga Ekonomi Beli Mampu Anyar, khususnya ngadepi penerimaan peserta didik baru, pihak sekolah wis berusaha ngantisipasi. Pasalnya hampir unggal tahun, kondisi kian selalu kejadi. Pirang-pirang prosedur wis dipersiapakan, kanggo ngelakakan verifikasi KETM. Mulai sing pemeriksaan surat keterangan, kartu kang wis dipaining pemerintah. Lamun pendaftar lewat jalur KETM ngebludak, pihak sekolah bakal ngelakakan verifikasi lewat tinjauan langsung ning umah. Tim langsung bakalan survei ning umah, aja sampai prosedur jalur keluarga ekonomi tidak mampu kian, gawe sekolah ngadepi persoalan, kenang salah manjingakan siswa. Sementara kuan, standar penilaian siswa keluarga ekonomi tidak mampu diserahkan ning masing-masing sekolah. Perlu diwerwi kanggo kuota KETM tahun kian, manjing ning dalam jalur afirmasi, kangnya perong puluh persen. Tapi beli cuma KETM, afirmasi kien gen termasuk anak berkebutuhan khusus dan kondisi khusus.